Halo, hai sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Nah, kali ini kita sudah berada di Buleleng, Singaraja Bali. Ngapain kita di sini? Tentunya kita sudah berada di Warung Bule. Kita akan membahas sosok yang sangat inspiratif, anak muda memiliki properti, dan bagaimana sih anak muda lainnya juga bisa memiliki properti? Tentunya kita akan tanya-tanya kupas tuntas rahasia-rahasia dibalik kesuksesannya hanya di Open The Secret. Tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, ataupun juga Instagramnya di at Dapat Media, juga di websitenya di www.dapatmedia.com. Sekarang kita masuk saja, karena kita sudah janjian dengan Bli Bayu Mandayana. Yuk, masuk! Halo, Bli Bayu. Wah, apa kabar? Wah, keren banget. Thank you nih waktunya. Udah dari tadi? Udah dari tadi. Kita keliling-keliling dulu nih. Ngeliatin buleleng seperti apa sekarang. Udah rame banget ternyata ya. Udah kayak Denpasar aja gitu ya. Perjalanan dari sini ke Singaraja lumayan macet loh. Oh ya? Karena mungkin banyak wisata baru di sini ya. Bisa jadi. Iya gitu. Bagaimana nih Singaraja saat-saat ini? Apalagi di masa pandemi. Ya, hujannya sering. Hujan malah ya. Sama kayak di Denpasar juga kayak gitu. Hujannya lumayan deres gitu. Tapi gimana kabarnya Bli Bayu hari ini? Ya, sentar. Sehat. Sehat ya? Sebenarnya baru baikan sih. Oh, sempat sakit. Oke. Cuman, ya mungkin kecapean. Saking sibuknya ya. Saking banyaknya mungkin calon-calon yang ingin beli properti gitu ya. Sampai akhirnya harus kejar target, manfaatin waktunya, akhirnya ke fisik. Sakit gitu ya. Udah semangat sekarang lagi ya. Oke. Vitaminnya. Iya, vitaminnya ditambah terus ya. Tapi dari dokter juga nggak ada masalah apa ya. Nggak sampai terjadi. Iya, karena kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan itu tadi gitu ya. Apalagi pemerintah sekarang udah naikin level nih. Ke level 3. Gimana? Iya, makanya. Karena ternyata Omikron ini. Wah, itu dia. Kenapa? Nggak mau tahun kedua ya. Nggak nyangka gitu ya. Kita akan merayakan anniversary-nya COVID-19 ini yang kedua tahun ini. Gimana nih Bli Bayu? Bicara tentang kesibukan yang sampai akhirnya bikin drop fisiknya gitu kan. Iya, iya. Apakah gara-gara bicara omset akhirnya bisa sembuh gitu? Atau ternyata gimana? Nggak juga sih. Memang kecapean aja teman. Ini masih bengek. Iya, iya, iya. Jadi dari mana ya? Kita bicara tentang bagaimana sih akhirnya Bli Bayu ini bisa tetap bertahan. Apalagi bicara pandemi. Nggak cuma fisiknya yang lumayan digrogotin. Ternyata juga omsetnya digrogotin gitu ya. Gimana omsetnya? Apakah naik, stabil, atau turun? Kalau ngomong omset bahaya. Bahaya, iya. Kenapa, Bli? Kenapa? Ya, kalau bilang kita secara bisnis di era pandemi ini, kalau bilang tidak ada pengaruhnya kan sangat mustahilnya. Iya. Semua sektor, cuma bapak. Saya juga, terutama bisnis saya ada di properti, ada di rumah. Tentangan kita juga ada di kontraktor, ya ada di pembangunan. Kemudian ada di desain juga, jadi kita jual gambar, jadi ngedesainin rumah orangnya biar nggak salah bangun gitu. Jadi biar tepat budget, sesuai dengan keinginan gitu. Iya. Kalau masalah omset, terus terang dari awal pandemi memang menurun sih sebenarnya. Menurun malah ya gitu ya. Semuat menurun, terutama di perumahan. Oke. Cuman kalau semenjak di 2021 ini permintaan akan pembangunan rumah dan desain yang malah. Oh, malah naik gitu ya. Karena mungkin udah ngelewatin satu tahun masa pandemi. Mungkin gini, kayaknya. Gimana, Bli? Karena semenjak pandemi orang sering di rumah kan? Oh, iya bener. Mungkin dia rumahnya ini nggak apa-apa. Iya. Mungkin yang belum punya rumah karena keseringan diam di rumah mertua atau di kontrakannya kan. Jadi pengen punya sendiri. Udah punya tanah kita bangunin aja. Wah, menarik. Itu sih yang saya lihat. Karena selain pembangunan, renovasi juga. Lalu, permintaan. Karena kan biasanya orang diambil rumah, lihat, oh ini jelek, ini jelek. Kayaknya, enak ngambil. Jadi orang makin sadar deh. Iya, iya, iya. Kalau rumah itu nggak hanya seterdaf tempat tinggal, tapi juga tempat refreshing. Tempat healing. Healing, bener. Kalau dulu orang bosan di rumah. Sekarang mau nggak mau, harus di rumah. Tapi harus ngerasain suasana yang berbeda. Iya, bener. Akhirnya didesain ulanglah rumahnya gitu ya. Kalau istilahnya vacation house. Jadi home tournya di situ-situ. Iya, nggak usah staycation lagi. Bener nggak, staycation lagi ya. Homecation banget gitu ya. Iya, iya, iya. Bli Bayu bicara tentang desain. Habis itu bicara tentang rumah gitu ya. Property gitu. Sebelum kita kesana, nanti kita boleh ke kantornya Bli Bayu. Tapi kita sekarang ada di mana nih? Ada di mana nih? Iya, iya, iya. Kita berada di mana nih? Enak banget. Kayaknya saya dari Denpasar melihat mungkin suasananya masih sama. Tapi masuk ke sini sempat shock. Ada namanya warung bule gitu. Ekspektasi saya adalah yang punya warung bule gitu. Oh, enggak. Ini kayak gimana-gimana? Warung bule itu dulu namanya sebenarnya maunya warung buleleng. Oh, oke. Iya, iya, iya. Kita panjang lah nih. Kita singkat aja di warung bule. Iya, iya. Jadi sebenarnya bisnis ini, restoran ini dulu itu punya sepupu sama partner saya. Oke. Jadi ketika, jadi itu kan kontrak tuh di Jalan Udayana namanya. Jadi ketika kontraknya habis, ya mereka mau pindah, terus buat yang baru. Nah, disana saya diajakin gitu. Jadi, yuk, mau enggak join sama kita buat warung bule gitu. Yaudah, karena saya tertarik, tapi saya ubah konsepnya dulu. Oh, oke. Dan ini kan sifatnya MPR-an tuh. Iya, iya, iya. Kayak angkringan gitu ya, Bli? Iya, 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 iya. Jadi, wow, jangan. Tapi konsep yang kayak dulu lah. Kita konsepnya mengubah ke industrial. Iya. Tapi manajemennya juga lebih bagus sih. Jadi, kita semua buat warung bule ini berguna kembali. Oke. Kemudian, kita diayang join. Kebetulan saya juga kontrakan mau habis kan kantor yang lama. Yaudah, lantai dua saya panggungin kantor lagi. Oh, jadi di sini, di lantai dua adalah kantornya Bli Bayu gitu ya. Asik. Nanti kita main-main ke sana. Jadi sebenarnya enak juga kalau kita ada kantor, bawahnya restoran. Bener. Tapi kalau ada klien mau, misalnya mau meeting dengan kita, kan bisa diambil di sini. Bener, bener. Rame-rame. Jadi, kadang ada klien tuh bawa keluarganya, istri, anak. Jadi, daripada kita ajak ke kantor kan, agak panas gitu. Bener. Bli Bayu, tadi kan Bli Bayu sempat bilang bahwa kantornya ada di bagian atas. Iya, lantai dua. Boleh nggak kita main-main ke sana? Oh, ayo. Kita lanjut ke sana, ya Bli. Siap. Oke, Bli Bayu, bicara tentang konsep nih. Ini menyusung konsep apa sih, Bli? Untuk warung bule ini. Konsepnya sih lebih. Anak muda ya, milenial ya. Ini kantor dari Umah Bali Mesari dan juga Ubicons ya, Bli ya. Iya, bener. Wow, keren banget. Jadi, di sini biasanya ketemu klien untuk konsultasi masalah rumah, desain. Desain, bener, dan pembangunan juga. Pembangunannya, gitu ya. Kita lihat ke dalam, boleh ya, Bli? Iya, silahkan. Kita lanjut ke dalam. Oke, Bli Bayu, kita kan berada di kantornya Bali, Umah, Bali Mesari, dan juga Ubicons. Yang mana duluan ini, Bli? Kalau yang mana duluan, kalau secara perusahaan, Bli, Umah, Bali Mesari dulu. Oke. Tapi kalau secara profesi, saya kontraktor duluan. Oh, oke. Jadi, Bli Bayu emang jadi kontraktor ya awalnya ya? Basisnya itu kan saya, itu sipil. Jadi, dulu kuliah di Dayana, tahun 2007 maksudnya. Kemudian, Wisuda 2012, utama di teknik sipil Dayana. Nah, dari sana kan abis kuliah, kerja, biasa. Jadi, awal kuliah itu jadi pemborong dulu. Oke. Ya, di Denpasar salah satu. Oh, mana di Denpasar awal karirnya ya? Iya, jadi tamat kuliah itu di Denpasar. Kemudian, kerja di Denpasar dulu. Dulu kan tahun 2014, sebelum punya perusahaan sendiri, kerja dulu di Denpasar. So, di 2012. Oke. Jadi, kontraktor dulu. Setelah itu, setelah menimba ilmu, sekian tahun di Denpasar, dari kuliah sampai kerja. Jadi, kerja sebenarnya cuma 2 tahun aja sih. Oke. Jadi, pemborong di sebuah perumahan real estate di Denpasar. Kemudian, di sana 2 tahun. Syukurnya di sana banyak pelajaran. Walaupun ruginya lumayan juga. Oh, malah sempat rugi ya? Sempat rugi. Ruginya sebenarnya, rugi gimana ya? Rugi fiktif sih sebenarnya. Jadi, Kayak gimana tuh? Kayak gini sebenarnya. Kita dikasih budget nih. Iya. Kita dikasih budget nih. Berapa ratus juta lagi. Memang rumah lantai 2. Tapi sebenarnya budget ini tipis banget. Oke. Tipis banget. Dan kita itu ngambil bahannya itu dari toko perusahaan. Oke. Karena budget tipis, kemudian ada kenaikan BBM, orang lain seuruh, kenaikan bahan. Ada berapa kali kenaikan bahan, tapi dari segi borongan gak naik kan dari dari perusahaan. Nah, itu yang bikin ini saya minus jadinya. Walaupun minus, karena kita ngambil bahannya di perusahaan sendiri. Perusahaan. jadi ketika akhir project, saya udah hutang. Wow, sampai akhirnya meninggalkan hutang. Iya, kalau gak salah sebesar 200 juta kalau gak salah. Kalau gak salah ya, kalau gak salah ya, saya lupa. Iya, iya, iya. Tapi untuk ukuran anak muda yang baru meniti karir, albis itu harus terbebani dengan hutang 200 juta, itu gimana? 24 tahun gak ya, mau jalan 24 tahun, itu ada hutang sekitar rampir 200 juta dari perusahaan. Cuman dari perusahaan dikasih pilihan. Oke. Jadi, pilihan itu ada dua. Apa aja itu? Yang pertama, tetap bekerja di sini. Oh, sampai lunas. Dikasih proyek lagi, hasil proyek yang dikerjakan itu nanti untuk nyicil hutang-hutang yang kemarin. Atau yang kedua, hutang lunas, cuma stop kerja di sini. Karena saya merasa, yaudah juga dari awal gak fair kan, rasanya ini apa namanya, harga dan segala macem itu gak fair, yaudah saya keluar aja mendingan. Oke, jadi memutuskan untuk melunasi 200 juta itu ketimbang harus berada di tempat yang kayaknya udah gak sehat lagi gitu ya. Iya, agak toxic lah rasa itu. Iya, toxic bener-bener banget. Menurut saya. Kan gak mau nih, jadi belajar dari praktek-praktek di lapangan, akhirnya memberandikan diri untuk bikin Umah Bali Mesari. Kalau dulu belum PT, dulu masih CV, namanya CV Indira Property. Dulu Indira itu ngambil dari nama anak saya. Oke. Cuman karena peringannya waktu itu kan kita perlu yang lebih besar. Iya. Pengen kita berbahaya di PT. Oke. Saya pengen yang Bali banget namanya. Iya, iya. Namanya Umah itu kan artinya kan rumah. Rumah, iya. Umah itu kan bahasa Bali. Iya. Umah Bali Mesari. Jadi saya pengen namanya itu ya Bali banget lah. Iya, jadi orang nempel banget bicara tentang rumah yang ada konsep Balinya bahkan terdengarnya Bali banget adalah Umah Bali Mesari. Dari Umah Bali Mesari akhirnya bikin namanya Ubicon. itu gimana sejarahnya? Ubicon ini sebenarnya kepanjangan rumah Bali kontraksion gitu. Oke. Konstraksion. Konstraksion, iya. Jadi itu adalah second perusahaan kita. Iya. Jadi saya basic karena saya basicnya itu kontraktor. Jadi ini kan saya buat perumahan buat beberapa proyek coupling-an perumahan. Kadang-kadang kan kalau perumahan itu perusahaan di singkat aja nih. Iya. Kan enggak monitor. Iya. Jadi daya explore kita rata-rata bangunan tepuran. Oke. Jadi saya ingin mendalami kontraktor lagi. Sampai itu juga karena tim dari developer sendiri juga sudah settle. Jadi konsumen aduh semua ada tim. Konsumen dateng saya yang ngendalur perkas saya yang ngurus jambar juga saya kemudian ngambil DP ada komplit semua saya. Ngerjain sendirian semuanya. Kayak dagang sate. Kayak dagang sate gitu ya. Beli dagingnya gitu ya. Motong dagingnya. Iya bener bersihin. Untung enggak makan sendiri. Kalau enggak laku makan sendiri. Jadi bener. Jadi kayak gitu kita ada tim satu persatu ada yang ngurus konsumen ada yang ngejualin ada yang bagian ngendal berkas kemudian izinnya ada pelaksana ada jadi ya secara langsung 95% sudah ada yang ngurusin jadi 5% bagian saya tantangan lagi. Wow. Sudah berapa lama nih Umah Bali Mesari dan juga Ubicon? Kalau Umah Bali Mesari saya sendiri dari tahun 2016 cuman saya berdiri sendiri dari tahun 2014 Oke. Jadi dari kaflingan dulu kaflingan kemudian kaflingan balik modal kaflingan lagi kaflingan lagi baru perumahan cuman baru kita ke kontrak kontraktornya sih sebenarnya sudah dari lama cuman kita baru sah kan kita anggap sah nih di tahun 2019 kayaknya gak after kalau kita gak lihat langsung ke lapangan gimana proyek-proyeknya dan juga perumahannya ya langsung aja kita ke lapangan ya Bli ya oke sama DM kita akan langsung menuju perumahan dan juga proyek-proyek dari Umah Bali Mesari ataupun desain-desain dari Bli Bayu itu sendiri yuk ikutin kami nah sama DM kita sekarang sudah berada di salah satu perumahannya milik Bli Bayu yaitu Umah Melah Banyuning Bli Bayu kita ngeliat nih kanan-kiri udah keren banget ya penasaran gimana sih dari terlihat hutang bikin PT bikin perumahan caranya gimana Bli? sebenarnya gak gak terlihat hutang juga ya sebenarnya kan hutang itu saya bilang kayak tadi hutang fiktif tuh jadi kasih option saya pilih option kedua dimana saya selesai kemudian hutang dia gak belunas jadi saya pulang lah ke Singaraja gitu nah sebenarnya galau juga dulu di awal jadi ini mau pulang mau kerja apa? kerja apa? ini taunya cuma membangun aja kalau mau buka proyek juga duitnya dari mana? tapi saya sempat belajar juga sempat banyak-banyak banyak baca buku jadi kamu pengen jadi apa sih? emang dari kecil saya pengen jadi pengusaha saya pengen kerja itu yang bebas gak terlalu terikat jam saya gak terlalu suka pake namanya seragam saya gak suka saya lebih suka bebas jasi dengan jas panas soalnya panas ya karena di lapangan ya enak pake baju kaos enak pendek enak gitu lebih bebas jadi tuh gak suka pake jas sukanya pake baju kaos enak pendek mau kerja apa pulang ke Singaraja gitu dulu cuma saya udah belajar jadi udah belajar caranya menjadi developer tuh kayak gimana dulu ada workshopnya seminarnya namanya dulu ada ABPI namanya dulu waktu dulu itu saya ikut ini seminarnya kemudian baca-baca buku juga saya banyak terinspirasi dari bukunya Om Robert Om Robert Kiyosaki lumayan sih rich dad poor dad itu lumayan merubah mindset saya orang tua yang berpikir ada orang tua kaya orang tua miskin disana kan diperlihatkan apakah kamu pingin ke jalur kiri atau jalur kanan kemudian kuadran-kuadran dari sana saya memantapkan untuk jadi pengusaha alai terus ini modal dari mana nih makanya modal kok bisa untuk yang baru selesai menitik karirnya dengan hutang fiktif itu tadi tapi kok bisa dapat modal dari mana nih kan gitu sebenarnya saya banyak terbantu sama sepupu saya sebenarnya ada sepupu saya namanya Dharma jadi dia adalah salah satu orang yang percaya sama saya dulu yang mau istilahnya invest ke saya gitu tapi itu lumayan lama sih ngerayunya sebenarnya karena kan bicara kepercayaan dan itu bukan uang yang sedikit apakah benar-benar ini uangnya digunakan untuk sesuatu yang bisa menghasilkan atau ternyata malah ini tadi yang namanya masih muda ekspektasinya nanti malah berbeda jadi kan sebenarnya jadi pulang dari Singaraja saya ngerayu sebenarnya lama sebenarnya ngejelasin poporti kayak gimana benefitnya kayak gimana kita buka project itu keuntungannya apa aja gitu nah cuman waktu itu kita dikasih saya dikasih modal itu sebesar 200 juta awalnya oke gitu yaudah nih percayakan uang 200 juta cuman masalahnya saya beli tanah itu harganya 800 wah gimana caranya kan bingung lagi kan dengan invest yang cuma 200 juta tapi ternyata harga tanah 800 juta 800 juta kan terus sisanya terus gimana lagi 600 juta apakah dengan klik langsung dapat ternyata ada trik yang menarik jadi sebenarnya lebih kenekat dulu awalnya memang saya sempat baca kalau kamu buka project kamu bisa dengan A, B, C, D tapi ujung-ujung kan kita yang menanggung resikonya nanti kan jadi kemudian saya merenikan diri ada lahan yang bagus nih oke lahan yang bagus lokasinya di anturan dulu itu kalau gak salah 800 juta itu ini ya nilai totalnya jadi yang punya sedang keliru utang kita kita negosiasi pak saya ada uang cuma segini nih DP aja kayak gitu misalnya bisa gak kita tempo bisa gak kita tempo satu bulan gitu ini satu bulan kita lunasi abis itu yaudah si pemilik tanya-tanya mau dengan catatan satu setengah bulan satu bulan masa pembayaran dengan perpanjangan 15 hari intinya satu setengah bulan kita ada tempo untuk sorry melakukan pelunasan oke jadi kita istilahnya kayak kita melakukan apa namanya kalau di notaris itu pengikatan oke kita melakukan itu kemudian si pemilik setuju nah cuma enaknya dulu gini dulu jaman 2014 itu properti lagi enak gitu kita dapat kita sudah DP kemudian kita minta ajin sama pemilik lahan boleh gak lahannya kita kelola nih gitu oh ya silahkan kan udah DP gitu ya kita kelola langsung kita panggil tukang ukur kita ukur per covering kita patok-patok kita pasarkan nah mungkin karena momentum bagus ya waktu itu jadi kita baru mulai gerak aja sudah ada yang laku dua dua covering waktu itu nah dari sana cuman walaupun sudah ada laku itu kan baru DP aja saya masih tegang juga sebenarnya gimana cara bangunnya gitu ya enggak bukan karena waktu itu kan baru covering-an aja tanah aja gak usah gak usah mengkirin rumah oke cuma kan belum terkumpul uangnya belum bagi 600 juta nah satu bulan berlalu ternyata saya tidak bisa menyelesaikan menyelesaikan lagi 600 juta itu kita hanya terkumpul sekitar 300 nah cuman saya minta nego lagi sama pemilik Pak ini diperpanjang timpunya oh ternyata dia mau lagi 1,5 bulan nah 1,5 bulan ini ternyata gak sampai 1,5 bulan cuman 1 bulan itu kan udah sold out wow nah dari sana awalnya kemudian dari sana saya modal balik saya belikan lagi kemudian saya belikan lagi kita gulung-gulung terus sampai akhirnya ya sampai sekarang lah iya iya jadi sebenarnya kita itu bisa memanfaatkan sesuatu atau resource yang ada dengan keyakinan itu tadi bagaimana kita coba berusaha kita eksekusi dari ide-ide yang kita punya kita coba semaksimanya kita bisa ternyata ada solusi gitu ya dengan negosiasi yang lumayan effort tapi akhirnya berhasil iya benar jadi ada banyak cara sebenarnya skenario untuk memulai sebuah bisnis jadi salah satunya adalah membentuk bagaimana kita bisa negosiasi dengan pemilik lahan sehingga akhirnya dari kesempatan yang diberikan kita bisa gunakan dengan baik terkumpul dan akhirnya terjadilah perumahan-perumahan yang begitu banyak oleh umah bali masari yang ini baru perluasan kita baru perluasan ini total lahan sebesar satu hektare dengan total perumahan 75 unit 75 unit kayaknya kita seru kalau yang lihat-lihat ke dalamnya boleh ya silahkan kita cek dulu ya siap beli bayu bicara tentang pandemi dan digitalisasi gimana beli bayu menghadapi dan juga strateginya di masa pandemi ini strategi masa pandemi ya strateginya udah panjang banget dari 2020 ya bener nanti Maret udah 2 tahun nih jadi strategi kita sebenarnya lebih ke brand awareness kalau yang suka baca-baca buku namanya ada brand awareness ya biar jadi biar publik atau konsumen gak melupakan kalau kita ada jadi kemarin gimana nih udah sepi banget gimana caranya biar kita masih diingat gitu jadi ada beberapa hal yang saya lakukan yaitu yang pertama ya pasti kita saat yang lain saya diem kita lebih banyak promosinya lebih banyak show up lagi kemudian kita ber banyak invest di digital content sebenarnya itu menarik artinya rumah Bali Masari juga sadar digital gitu ya oh iya pasti bagaimana akhirnya juga masuk ke kanak-kanak promosi online gitu ya apa aja yang digunakan instagram, tiktok kita almost all ya semuanya facebook ada instagram ada tiktoknya sekarang salah satu properti yang lumayan viral gitu ya orang banyak tau anak-anak muda akhirnya bisa belajar tentang properti punya rumah di masa muda itu kayak gimana itu lewat tiktoknya dari umah Bali Masari kita pengennya lebih banyak sharing karena saya tahu masih banyak orang awam yang tidak masih kurang lah pengetahuan tentang bangunan terutama bangunan yang gimana sebaiknya membeli bangunan perumahan sebaiknya gimana biar kena tipu terus ciri-ciri developer gimana yang nakal kayak gitu terus kalau transaksi sebaiknya apa yang harus dilakukan biar sekali lagi gak kena tipu gitu jadi mengedukasi masyarakat bahwa cara memilih properti punya rumah impian dan segala macem seperti apa gitu ya itu langsung bisa follow tiktoknya di rumah Bali Masari bicara rumah bicara keluarga artinya gimana Bli Bayu apakah bisa memanfaatkan waktu bekerja yang lebih banyak di lapangan dengan juga mengelola waktu dengan keluarga kalau saya sih kalau misalnya kalau sama keluarga life walk balance sebenarnya life walk balance apalagi sekarang sudah ada anak-anak juga saya sih spare waktunya di weekend jadi sebisa mungkin memanfaatkan waktu di akhir minggu untuk jalan-jalan sama keluarga main game bareng anak-anak misalnya atau enggak ya kita pergi-pergilah nyantai-nyantai family time lah itu itu penting banget sebenarnya jadi benar-benar bisa memanfaatkan waktu untuk bekerja kapan aja dan untuk keluarga kapan aja sehingga balancing life-nya juga terjaga gitu ya tapi sama DM ada yang menarik karena bicara keluarga ternyata awal dari Umah Bali Masari ini bikin TikTok adalah dari sang istri tercinta dari Belibayu itu gimana ceritanya kita akan bongkar hanya di Open The Secret di Belibayu bicara tentang keluarga istri ternyata istrilah yang bisa memviralkan konten-konten di TikTok ataupun Instagram itu ceritanya gimana ini ada ada rahasia kecil sebenarnya apa itu jadi istri kan ibu rumah tangga sebelumnya sebenarnya sampai sekarang juga sih sebenarnya ibu rumah tangga jadi kesarian ngajak anak terus ngurusin rumah ada pembantu juga sih sebenarnya ya cuman ya itulah kesibukannya di rumah aja gitu kadang-kadang dia ngeluh wah pengen kerja nih wah pengen keluar nih pengen ngelamat kerja gitu mau kerja dimana anak-anak siapa yang ngurus gitu kan kan udah ada ininya udah ada pengampunya gitu kan cuman kan saya sebagai suami kan tetap wah gak ah udah sini aja gitu cuman lama-lama semakin sering dia ngomong kayak gitu kan mikir juga kita eh kasih kerjaan apa yang bagusnya gitu yang gak terlalu sibuk lah gak terlalu harus ninggalin anak-anak sering bisa di rumah dia kerjakan gitu nah kemudian pandemi kemarin pandemi sekarang sampai kemarin sekarang masih pandemi juga 2020 kemarin sosial media kan gak ada yang handle tuh ada yang handle kemudian kalau saya juga mau buat konten kadang-kadang bingung kemudian udah kamu handle ini ya coba sosial medianya coba IG-nya dulu handle gitu kan dibuatin sama dia kok bagus gitu kok followernya naik nih gitu kemudian lanjut lagi saya kan udah kita udah ada akun TikTok kan sebenernya cuman gak ada yang ngurusin juga kan udah sekarang udah TikTok dah nah dia buat TikTok viewernya mungkin kayak gini ya kalau istri kan orangnya mungkin dia cewek kemudian dia dari orang awam kalau saya kan orangnya teknis anak teknik kalau misalnya menjelaskan kayaknya teknis banget dan orang awam belum tentu ngerti males malahnya apa sih ngomong apa sih kalau buat konten kan udah dapet jelasnya kalau gini pengennya biar orang gak bingung gak bingung cuman kalau yang baca jadinya males cuman kalau istri kan dia karena dia cewek mungkin dia lebih simple jadi dia tahu harus buat apa yang orang enak baca setelah dia buat video-video di TikTok viewernya kok makin naik makin naik makin naik sampai suatu hal ketika dia ada update video saya lupa video apa sampai ratusan ribu yang nonton nah disana TikToknya mulai followernya naik nah TikTok naik follower naik otomatis kan karena kita nyantumin link sosmed yang lain kan yang link di klik juga kan jadi Instagramnya ikut naik sampai subscriber di Youtube naik di dalamnya dukungan istri ternyata jadi keberkahan tersendiri gitu ya untuk rumah Bali Masari jadi kita mikir saya mikir wah ternyata kalau libatkan istri dalam bisnis itu jauh lebih mau berkah buat kita jadi per hari ini sebenarnya kita lagi kewalahan orderan desain yang datang dari TikTok kemudian ada orang yang mau membangun ada renovasi itu datangnya dari sosial media semua nah itu kita lagi kewalahan nih untuk ngendel semua itu luar biasa emang istri saya bener bener gak salah pilih saya gak salah pilih ya bener-bener pas banget pilih untuk bisa membina keluarga bersama dan juga saling mendukung di rumah bikin perumahan laku keras berkat istri aseng keren oke Bli Bayu tadi kan kalau kita lihat perumahannya udah padat ya udah full ya kalau misalnya disini tuh kayak gimana nih karena kira-kira masih banyak lahan yang kosong nih ternyata kalau disini ini kebetulan pengembangan dari Umah Melah Banyuning yang pertama jadi kita menyebutnya Umah Melah Banyuning tahap 2 disini oke kemarin kita ngembangin 50 area disana sekarang kita pengembangan lagi disini 50 area juga nah kalau disini totalnya ada sekitar 35 disana 38 jadi total kita ada 73 unit disini harga disini mulai di angka 290 juta wow terjangkau sekali terjangkau ya untuk anak muda gitu apalagi untuk anak dan pasar bener banget penasaran gimana sih anak-anak muda supaya lebih keren punya rumah sendiri pasti ada cara-caranya kita bicara di tempat proyeknya Bli Bayu yang lain mungkin ada oke nanti kita bicara di proyek kontraktor kita kayaknya kita langsung kesana aja siap gas sama DM ikutin kita ke proyek lainnya Bli Bayu yuk let's go nah sama DM kita sudah berada di salah satu proyeknya Bli Bayu ya oke Bli Bayu tadi kan kita sudah ke perumahan jualan rumah siap terus kesini ini proyeknya Bli Bayu jualan jasa produk dari Ubi Con kayak gimana sih maksudnya tuh Bli kayak gimana nih jadi ada kan udah ke Banyu Neng tuh itu kan perumahan kita nah disana jualan 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 jasa disini jualan jasa ini jualan kontraktor kita oke ini dari Ubi Con Mabali kontraksi jadi disini kita nih membantu teman-teman atau konsumen kita yang pingin membangun tapi bingung nih dimana nyari kontraktor yang baik yang bagus jadi penyalahannya ya ya dengan catan dia sudah penyalahannya jadi dia kebingungan mau membangun cari partner yang bisa dipercaya yang kompeten itu siapa nah disini kita kasih solusi untuk teman-teman dan konsumen yang mau membangun rumahnya sesuai dengan keinginan dan impiannya oke jadi sesuai dengan desain yang diminta jadi ngedesain juga Bli Bayu awalnya kayak gimana atau memang mereka udah punya desainnya pengen dibangunin aja secara real case sih mayoritas mereka belum ada desainnya jadi mereka datang ke kita diskusi kita mau membangun rumah kemudian kita tawarkan yuk kalau pengen bangun sama kita buat desainnya dulu kenapa? karena kita kan perlu tahu spesifikasinya apa dan yang paling penting budgetnya nanti berapa gitu dan kebutuhan keinginannya seperti apa dari rumah yang ingin dibangun nanti gitu jadi setelah mereka buat desain kemudian sudah tahu budgetnya keinginannya seperti apa looksnya kita memilih spesifikasinya apa aja biar jadi lantengnya mau pakai apa dindingnya apa gentengnya apa gitu nanti itu semua di desain kita terakan semuanya gitu jadi sudah fix disana RAB sudah fix baru nanti tahap ke eksekusi di lapangan jualan rumah yang udah ada perumahannya ada ya kan mau mau dibangunin ada maka banget belum punya duit tapi pingin membangun desain bisa wow keren banget nah gimana Bli Bayu kalau ternyata ada anak muda yang pengen punya rumah ada tips-tips gak supaya di masa mudanya akhirnya dia bisa memiliki rumah gimana ya sebenarnya gampang sih apa itu jadi satu saran untuk buat anak muda ingin punya rumah salah satu cananya ya minta sama orang tua setuju kalau orang tua ada duit kan simple banget gitu ya kalau ada orang tua punya wah kenapa gak langsung aja gitu ya salah satu yang paling gampang sebenarnya bener nih tapi bener yang agak ingin mandiri sih ya dari sekarang harus belajar untuk berhemat karena punya rumah itu sebenarnya bukan hal yang dibilang gampang enggak juga sih memang berat sih untuk ukuran sekarang jadi perlu ekstra effort untuk menabung kemudian bekerja lebih keras ya kalau strategi sih saya ada beberapa saran sih salah satunya Bli yang pertama ya jelas yang pertama kalau beli rumah kalau kalau rumah pertama nih ya janganlah cari yang terlalu besar oke ya yang penting punya aja dulu ya mungkin beli yang tiga tiga nem tanah berapa gitu ke tanah 80 atau lebih kecil kemudian cari angsuran yang paling panjang karena dengan angsuran yang paling panjang otomatis kan nilai angsurannya kan lebih kecil jadi untuk lolos KPR lebih besar lah chance-nya ke lolos gitu kan kemudian kalau bisa nikah dulu oke jadi kan bisa bisa join income iya 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 jadi misalnya kamu jadi misalnya kamu gajinya tiga juta atau empat juta gitu istri empat juta sharing jadinya ya bener jadi bisa ambil rumah chance lolos KPRnya lebih besar oke jadi itu salah satu tipsnya menarik banget ya kalau misalnya berat sendirian kenapa gak berdua gitu ya kenapa gak cari partner berat-berat nah gitu jadi bener-bener tahu bagaimana bisa membina rumah tangga dari awal sampai kena bisa membangun rumah bersama itu dia ya keren banget beli bayu tadi kita udah seharian dari kita kita nongkrong di warung bule kita habis itu mampir ke kantornya beli bayu yaitu umah bali masari dan juga ubikon kita lanjut melihat langsung ke lapangan perumahan yang di umah melah banyuning dan juga kita ke proyek yang ada disini gitu ya beli bayu boleh dong memberikan pesan kepada sobat DM sehingga sobat DM juga bisa mengikuti jejak-jejak kesuksesan dari seorang beli bayu mandayana oke sobat DM tadi saya akan berbagi tips tentang sebuah usaha jadi kalau kamu ingin membuat usaha mulailah dari sesuatu yang kamu mengerti dahulu jadi setidaknya kamu punya pengalaman untuk memulainya dan tidak bingung harus mulai dari mana kemudian yang kedua jika kamu tidak punya modal kamu bisa menggunakan modal dari orang lain orang yang percaya dengan apa mimpimu dan apa yang akan kamu mulai dan yang ketiga itu adalah jaga komitiman terhadap orang yang percaya sama kamu oke segitu aja tips dari saya semoga bisa mencerahkan hari-hari kalian wow keren banget beli bayu itu tadi ya kita sudah bersama dengan beli bayu dari umah Bali Mesari dan juga Ubicon yang tentunya ini bisa menginspirasi kita semua bagaimana sosok beli bayu ini menitik karirnya dari bawah dan dari modal yang terbatas akhirnya beli bayu bisa meyakinkan sepupunya untuk bisa invest dan juga mewujudkan impiannya memiliki perusahaan dan sekarang sudah memiliki perumahan dan juga projek-projek yang sangat luar biasa bahkan sampai keteteran karena saking banyaknya orderan yang masuk dan untuk sahabat DM tentunya kita akan ketemu lagi dengan narasumber-narasumber lainnya yang sama hebatnya seperti beli bayu tentunya hanya di Open The Secret jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media instagramnya di at Dapat Media dan juga websitenya di www.dapatmedia.com ketemu lagi kita di lain kesempatan yang sangat luar biasa lainnya sampai jumpa bye bye Terima kasih sudah menonton!